Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi Korea Utara untuk pertama kalinya dalam 24 tahun terakhir Putin mendarat di Pyongyang pada Selasa 18 Juni 2024 Kehadiran Putin disambut langsung oleh pemimpin Korea Utara Kim Jong-un Kunjungan Putin ke Korut akan berlangsung selama dua hari Sejumlah pengamat pun memperkirakan hubungan antara Putin dengan Kim tidak akan berlangsung lama Pakar Korut Rusia di Universitas Kogmin Korsel, Andriy Lankov menyebut hubungan yang dijalin Putin dengan Kim terkesan dibuat-buat Putin pun diyakini tidak akan melakukan transfer teknologinya ke Korut Di sisi lain, hubungan keduanya dinilai sebagai strategi Putin untuk menahan dukungan Korsel terhadap Ukraina Meskipun Rusia telah melemahkan sanksi internasional untuk Korut Namun hal itu tak akan membuatnya membantu Pyongyang untuk mengembangkan persenjataan nuklirnya Pernyataan senada juga disampaikan oleh lembaga kajian Institut Sejong Lee Sang Hyun Sang Hyun meyakini hubungan keduanya akan tetap mesra selama perang Rusia di Ukraina terus berlangsung Pasalnya elit Rusia selama ini tidak melihat Korut sebagai negara yang cukup menguntungkan untuk diajak bekerja sama Di sisi lain, China melihat Korut memiliki posisi penting China mempertahankan Korut sebagai mitra Lantaran Korut menjadi negara penyangga antara China dan Korsel Terkait hal itu, China pun terus mempertahankan pengaruhnya terhadap Korut China pun tak akan membiarkan Korut berpaling darinya Dengan cara tidak terlalu erat berhubungan dengan Rusia Namun posisi China saat ini kian sulit Pasalnya China tak ingin menghentikan Rusia mematikan sanksi PBB terkait denuklirisasi Sementara di depan Korsel Jepang, China juga tak berkutik dan terpaksa mendukung denuklirisasi semenanjung Korea Terkait hal itu, pengamat menilai bahwa China tengah bermain peran Untuk menghindari kesan China-Rusia dan Korut bergabung dalam satu blok Hal ini terjadi lantaran China memiliki tujuan yang lebih besar Yakni menjadi pemimpin dunia Terima kasih telah menonton!